Halo Sobat Amba Sehat Amba Kaya Balik lagi di Youtube Channel saya Nah di video kali ini saya mau sharing tentang Sektor ya yang bisa kita pantau di tahun 2022 Atau yang menurut saya potensial di tahun 2022 ini teman-teman Nah biasanya teman-teman banyak yang nanya saya Sama apa sih yang potensial gitu ya Atau yang lagi dipegang Nah mungkin saya sharing sektornya dulu teman-teman Supaya teman-teman bisa kerjakan PRnya masing-masing Jadi tidak langsung telan mentah-mentah Apa yang bisa saya sharing Karena saya lebih suka memberi PR Atau teman-teman juga lakukan research sendiri Why? Karena dulu pertama kali saya bekerja dengan Bro Putra Ya mentor saya Saya juga selalu dikasih PR teman-teman Saya lakukan analisa sendiri Ntar baru tanya lagi dengan mentor gitu ya Seterusnya sampai saya makin mengerti Pelan-pelan makin mengerti gitu teman-teman So saya langsung aja sharing tentang sektornya Nah ini ada 4 sektor yang menurut saya potensial Yang bisa kita masukkan ke watchlist Atau kita pantau teman-teman Nah yang pertama adalah sektor teknologi Ya kita tahu belakangan ini banyak sekali Isu saham-saham atau perusahaan teknologi Yang akan IPO teman-teman Nah ini sudah benar-benar terjadi Why? Karena pertama Bukalapas sudah IPO tahun kemarin ya 2021 Dan kemudian disusul oleh Goto teman-teman Yang akan dikabarkan IPO di Q1 2022 Itu akan sekitar bulan Maret Ya saya dengar sih sekitar bulan Maret Dan memang sudah ada beritanya teman-teman Jadi bisa kita pantau juga gimana ya IPO-nya Dan banyak perusahaan yang akan menyusul Kita bisa lihat Tiket.com Credivo BliBli Trafloka Nah itu mungkin mereka akan IPO dulu di luar negeri Ya melalui SPEC mungkin Atau di NASDAQ Nah kemudian akan disusul di Indonesia Nah itu yang bisa kita pantau Selain itu Kita juga bisa mengecek Saham teknologi yang sudah listing di bursa Nah itu siapa tahu kan sekarang ada beberapa saham teknologi Takutnya biasa ketika yang baru IPO ini Ara-ara-ara misalnya ya Nah mereka itu Uang yang mengalir itu bisa mengalir ke yang sedang sudah IPO Jadi dia mau mencari Yang saham ini ibaratnya bisa kecipratan teman-teman Nah itu mungkin bisa dilihat juga Yang sudah IPO teman-teman Yang sudah listing ada saham teknologi apa saja Bisa kita lihat kinerjanya Katalisnya Apa saja yang bisa kita cari Nah ini juga bersifat namanya strateginya work out teman-teman ya Work out kayak nge-gym gitu ya Jadi special investment situation Nah itu boleh teman-teman pantau ya teman-teman Yang teknologi Karena biasa ketika uang mengalir di satu sektor ya Perusahaan-perusahaan lain juga bisa kecipratan teman-teman Itu yang saya pelajari yang sudah terjadi teman-teman ya Oke itu yang teknologi Yang kedua adalah sektor property Nah sektor property ini Kalau kita lihat memang dari tahun dulu Sudah ada katalis positifnya Yaitu pemerintah Menghapuskan PPNnya gitu ya Jadi ada ketika kita beli property ini Ibaratnya 10% nya hilang teman-teman Yang biasa kita beli property Semilai 800 juta Apartment misalnya Jadi kita gak perlu bayar PPNnya lagi Karena diringankan Disubsidi ibaratnya ya Tax nya dihilangkan Nah ini kan mengakibatkan Orang yang tidak mau membeli property Langsung mau membeli property Ibaratnya ini adalah peluang untuk orang membeli property Bisa hemat 10% Ya kalau beli property yang 800 juta 500 juta bisa hemat 10% Itu kan lumayan banget teman-teman Nah itu yang pertama Katalis positifnya Yang kedua adalah Inflasi naik gila-gilaan teman-teman Kita lihat di US Sampai naik 6,8% Nah dari dulu Kalau inflasi naik gila-gilaan Orang mulai mengalihkan uangnya teman-teman Ketempat yang lebih aman Nah salah satunya Orang mengalihkan uangnya itu Masuk ke beli property teman-teman Tidak percaya teman-teman Boleh research juga ya Dari yang sudah terjadi Ataupun yang mau sedang terjadi Nah kalau ibaratnya Indonesia Kita bisa masukin Walls list Perusahaan yang listing di bursa Agar kita cek Apakah kinerjanya itu mulai membaik Karena PPN ini diringankan gitu ya Apakah sektor property ini Menjadi lebih seksi Karena banyak kebijakan yang Mendorong positifnya Mungkin next saya akan coba Ngobrol ya Dengan Pak Bong Chandra Siapa tahu saya dikasih kesempatan gitu Untuk bahas Gimana sih sektor property ini Satu tahun ini ke depan gitu ya Dari Dari Januari misalnya ke Desember Kira-kira 2022 ini Boleh kita Kita koleksi Atau kita Beli Beli property Atau mau beli sahamnya teman-teman Nah itu yang pengen saya tanyakan sih Karena kan beliau pakar Di property-nya ya Tiap hari Mereka Mereka fokus ya Lakukan Bangun property-nya Tahu bagaimana keadaan di lapangannya Nah itu membuat kita bisa dapat insight yang Tidak ada di teori Atau di berita teman-teman Itu nomor dua Yang nomor tiga adalah Sektor batubara Nah sebenarnya sektor ini Kalau kita ikutin Dari tahun lalu Sebenarnya sudah mulai naik Ya Bahkan Call price-nya naik gila-gilaan Sempat Menyentuh All time high baru ya teman-teman Itu di sekitar 260 ya Nggak salah ya Terus Belakangan ini kita lihat bahwa Pemerintah kemarin sempat Block Block saham batubara Nggak boleh eksplor keluar Nah akibatnya Itu ada positifnya juga teman-teman Akibatnya Supply di pasar itu kan Makin berkurang Karena Indonesia kan Nggak bisa supply keluar ya Supply makin berkurang Akibatnya call price-nya Mengalami kenaikan lagi Sampai hari ini Per saya syuting Itu call price-nya 220-an Nah ini kan Kalau call price-nya bisa setinggi ini Berarti ini katalis positif Untuk kinerja batubara ke depan Ya Nah ini juga Sebenarnya saya sudah beli Batubara setahun Setahunan malah Saya cicil-cicil terus Ya akibatnya Ada yang perusahaan Sudah saya pegang Bagger 200% Ada yang seratusan persen Ada juga yang Masih tidak bergerak Ya teman-teman Tapi Masih saya hold Saya mikir ini masih Saya tahun terakhir Mungkin Saya masih megang gitu Di 2022 Di 2022 ini Karena sentimennya Masih positif Memang kita lihat Call price-nya masih bagus Jadi saya masih ngecek Efek Efek laporan Konya gimana gitu Nah itu yang ketiga Sektor proper Satu batubara Last Sektor keempat Yaitu sektor kesehatan Healthcare teman-teman Ini menjadi trend baru Di Indonesia Yang dimana dulu Masyarakat kurang Aware Kurang sadar Sekarang karena covid Orang sudah mulai sadar Tentang kesehatan Sudah mulai berani Untuk check up Mulai ke rumah sakit Untuk melakukan Ibaratnya perawatan lah Kayak kita ke klinik Kecantikan itu kan Untuk perawatan Membuat diri kita Semakin cantik Kalau kesehatan Supaya kita tahu Ada gak sih Kita punya history Atau karena Karena covid Orang jadi takut Jadi dia mau Melakukan check rutin Ke rumah sakit Dan juga karena Covid ini Semakin meningkat Kita tahu Omnikon Makin hari Makin naik Semoga teman-teman Stay safe ya teman-teman Rumah sakit juga Makin ramai teman-teman Kita sudah bisa lihat Rumah sakit Makin ramai Akibatnya Positifnya Ya rumah sakit Bisa makin profit Lebih tinggi Bisa cek juga Ke perusahaannya teman-teman Teman-teman nanti boleh cek Ke perusahaannya Apakah itu sesuai dengan Lapangannya gitu Kalau saya sendiri Sudah cek gitu ya Dan memang Ya saya lihat Dari tahun lalu Ini juga makin Perusahaannya diuntungkan gitu Ya teman-teman Jadi jangan dengar saya aja Teman-teman boleh Aku melakukan researchnya Kalau covid misalnya Amit-amit Terjadi gelombang tiga nih Makin parah ya Semoga tidak terjadi ya Nah kita bisa melihat Yang diuntungkan ini siapa Ya salah satunya pihak rumah sakit Karena makin ramai yang kesana Ya akibatnya Dia makin Makin profit Makin positif gitu teman-teman Karena Saya percaya di setiap krisis itu Kalau di Ibaratnya di kata Di penulisan mandarinnya Itu terdiri dari dua huruf Yaitu Bahaya Dan Peluang Teman-teman Jadi saya lebih melihat Ke peluangnya Meskipun ada bahaya Kalau bisa kita hindari Ya kita hindari Tapi peluang ini Yang kita fokus Yang kita gali Yang kita cari gitu Nah semoga kita bisa ketemu peluangnya Di tahun ini Porto kita makin naik Pastinya juga makin sehat ya Jangan lupa jaga kesehatan kita Itu yang mau saya sharingkan ke teman-teman Jadi selain dapat profit atau cuan Kesehatan tetap Baik gitu ya Oke itu saja yang bisa saya sharingkan Semoga bisa memberi teman-teman Insight baru Siapa tahu Teman-teman ada ketemu yang menarik Dari sektor tersebut Boleh infokan ke saya juga Thank you teman-teman Saya ucapkan Salam tambah sehat Tampak kaya Tampak kaya Tampak kaya